Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian seluruh Jemaat, GBI Waru, Capang Malang yang diberkati oleh Tuhan Kembali hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk belajar firman Tuhan dan berdoa bersama dengan keluarga kita Dan renungan yang ingin saya sampaikan pada hari ini berjudul Berapa Lama Lagi Tuhan? Kitab Masmur 13 ayat yang ke-2 sampai yang ke-6 Berapa Lama Lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa Lama Lagi Kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa Lama Lagi Aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa Lama Lagi Musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku Bapak Ibu dan Saudara sekalian, peristiwa yang buruk dan permasalahan yang datang terus-menerus kepada kehidupan kita Pastinya akan menjadi satu keadaan yang menyesakkan Kita sudah berdoa kepada Tuhan, namun seakan Tuhan diam atas segala pergumulan kita Kita tetap setia dalam bersekutu kepada Tuhan, namun penderitaan tetap menghimpit kehidupan kita Dalam hati kecil kita mungkin berteriak Tuhan, berapa lama lagi aku akan seperti ini terus? Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan, seharusnya kita tidak lagi berpikir tentang diri kita Dan mengarahkan diri kita kepada Tuhan saja Menaruh kekhawatiran pada diri kita akan memungkinkan untuk mengandalkan kekuatan kita Daripada berserah kepada Tuhan Kita mengetahui bahwa kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa dan berdaulat Dan dia mampu membebaskan kita dari segala permasalahan Secara jasmani kita mungkin berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Namun komitmen kita bahwa kita tidak akan menyerah karena kebaikan Tuhan Yesus bersama dengan kita Secara jasmani kita mungkin berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Namun kita tidak kehilangan semangat dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan Karena Tuhan Yesus setia dalam segala keadaan Secara jasmani kita mungkin berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Namun kita tidak terus menerus bersedih ketika masalah datang silih berganti Karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian Teruslah berserah dan berpengharapan kepada Tuhan Bersama dengan keluarga Saudara Teruslah berdekat kepada Tuhan Maka Saudara akan beroleh kekuatan dan penghiburan Mari kita akan berdoa bersama-sama Puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan Kami berterima kasih bahwa Ketika masalah demi masalah menghimpit kehidupan kami Sehingga kami pun menyatakan bahwa Tuhan berapa lama lagi kami harus mengalami penderitaan ini Tetapi dari Raja Daud kami bisa belajar bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir Dan kepada kasih setia-Mu itu kami pun percaya Tuhan Bahwa Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami Sekami serahkan Tuhan seluruh pergumulan kami dalam tangan kuasamu Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati kami dengan jalan keluar Ketika kami dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat bertumbuh keluarga ku Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih